Alam pengelana Terima kasih telah menonton Sebelum mulai nonton mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai Halo Sobat Traveler Salam pengelana Selamat datang kembali di channel ini Terima kasih karena telah tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang sudah saya unggah Pada video kali ini saya akan membahas tentang keputusan beberapa perusahaan otobis yang baru saja membuka jalur Jakarta-Pekalongan Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, terutama bagi Sobat Traveler yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Saya juga dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun Dan juga komentar yang dapat Sobat Traveler tuliskan di kolom komentar di bawah Saat ini Pekalongan sedang menjadi topik panas bagi dunia transportasi angkutan darat Sejak mengaspalnya perusahaan otobis Haryanto ke Pekalongan pada akhir September 2020 lalu Juga terutama karena PO Agramas dan PO Sudiro Tunggajaya Yang juga sudah terlebih dahulu menerjunkan armadanya untuk mulai melayani penumpang pada trayek tersebut Saat ini jalur Jakarta-Pekalongan dikuasai oleh beberapa perusahaan otobis Yang memang sudah lama melayani penumpang tujuan tersebut Yaitu sebut saja Sinar Jaya, Dedijaya, Dewi Sri, dan Setia Negara Apabila ada perusahaan otobis lain yang melayani trayek Jakarta-Pekalongan Tapi belum saya sebutkan, silakan Sobat Traveler untuk menuliskannya di kolom komentar Bagi Sobat Traveler yang belum mengetahui tentang kota Pekalongan Berikut akan saya jabarkan sedikit Pekalongan adalah salah satu kota di bagian utara Pulau Jawa Yang menjadi titik pertumbuhan ekonomi Letaknya begitu strategis karena berada di jalur pantura Yang menghubungkan Jakarta, Semarang, sampai ke Surabaya Dari Jakarta, Pekalongan berjarak lebih kurang 390 km ke arah timur Atau 100 km dari arah sebelah barat sebelum memasuki Semarang Dengan banyaknya penglaju Jakarta-Pekalongan Beberapa perusahaan otobis memutuskan untuk bersaing menggalang penumpang pada trayek tersebut Boleh dikatakan, trayek Jakarta-Pekalongan merupakan trayek pendek Yang dapat ditempu dalam waktu lebih kurang 6 jam saja Sejak adanya tol Trans Jawa Masuknya PO-PO ini tentu membuat ketar-ketir PO-PO lama Yang sudah melayani jalur tersebut Karena tentu persaingan menjadi semakin ketat Apalagi yang akan menambah ramai jalur Pekalongan adalah PO yang termasuk jajaran papan atas Indonesia Siapa yang tidak kenal Haryanto, Agramas, dan STJ? PO yang saya sebutkan tersebut termasuk PO yang memiliki mania paling banyak Dan cukup eksis di media sosial Dimana saat ini, media sosial menjadi kekuatan promosi yang sulit dibendung Maka tidak akan mengherankan Jika akan ada banyak penumpang tujuan Jakarta-Pekalongan Yang berkat kekuatan media sosial Menjadi penasaran dengan kualitas pelayanan Haryanto, Agramas, dan STJ Lalu kemudian, memutuskan untuk memilih bis tersebut Sebagai sarana untuk sampai ke kota tujuan Saya pikir tidak ada jalan lain bagi pemain lama Jakarta-Pekalongan Kecuali berbenah Berbenah dalam arti, melakukan inovasi dan pembaharuan Untuk tetap mempertahankan pelanggan yang sudah bertahun-tahun mereka layani Dan juga berusaha sekuat tenaga untuk merebut pelanggan baru Berbenah, bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan Antara lain dengan melakukan peremajaan armada Mempermudah proses pembelian tiket Memberikan diskon tiket Atau menambah titik-titik pemberangkatan Sehingga lebih mudah dijangkau oleh calon penumpang Dari seluruh pelosok kota Sekarang, kita melihat sedikit untuk urusan fasilitas yang sudah diberikan Tidak banyak sumber yang dapat saya gali Tapi untuk saat ini Sebut saja PO Sinar Jaya Jurusan Jakarta-Pekalongan Armada yang digunakan adalah bis kelas eksekutif Dengan konfigurasi tempat duduk dua-dua Berkapasitas 43 penumpang Dengan pendingin udara Stop kontak Dan reclining seats Sementara itu Fasilitas yang lebih kurang sama Juga diberikan oleh pendatang baru jurusan Jakarta-Pekalongan Yaitu PO Haryanto Armada PO Haryanto Juga dilengkapi dengan pendingin udara Konfigurasi tempat duduk dua-dua Toilet di dalam kabin Ditambah adanya snek dan air mineral Sebagai informasi tambahan Tiket yang dijual pada masa PSBB ini adalah seharga 140 ribu rupiah Demikianlah Sobat Traveler Kita sudah sampai pada akhir video ini Sekali lagi Bagi Sobat Traveler yang baru pertama kali mampir ke channel ini Saya harapkan dukungannya bagi channel ini Dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Karena telah menyaksikan video ini Kita jumpa lagi pada video selanjutnya Tetap jaga kesehatan dan salam pengelana Sebelum berpisah masih ada video menarik buat Sobat Traveler Langsung klik saja kotaknya untuk menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih.